Tidur kita itu sebetulnya diukur dalam siklus. Gelombang yang naik turun. Menggunakan teknologi sebelum tidur itu tidak terlalu buruk. Malah bisa membantu kita tidur. Jarang kita kalau malam hari itu bikin salam. Masak gitu niat, masak full gitu jarang. Itu jarang banget. Lama ada saldo di handphone kan tinggal pesan. Iya benar-benar. Dan yang tersedia malam-malam itu pilihnya kalau gak nasi goreng martabak. Hey guys, selamat datang ke 30 Day of Lunch. Ini adalah episode kesekian yang kita bersyukur banget. Udah setengah jalan nih kayaknya Rupin. Iya, iya. Udah setengah jalan kita banyak belajar di season 4 tentang banyak hal banget. Tapi satu hal yang gue juga tertarik adalah seakhir-akhir ini gue sering posting di Instagram gue tentang gimana tidur gue. Bukan tidur sama siapa ya, karena semuanya udah tau mungkin tidur sama siapa. Tapi tidur sama siapa bisa jadi ngaruh loh. Nanti ngaruh, nanti kita bahas. Nah hari ini khusus kita mau bahas segala macam tentang tidur. Tidur, betul. Kita mulai 3, 2, 1, tidur loh. Hahaha, jadi dengan hipnotis gitu. Kita welcome dulu kali ya. Kita welcome dulu. Ini adalah Vishal Dasani, seorang sleep educator dan fitness educator as well. Iya. Jadi, Vishal ini kayaknya, kita bahasa Indonesia kan ya. Boleh, boleh. Nah, Vishal ini ternyata lahir dan besar dimana? Di Jogja. Di Jogja. Kota pelajar. Kota pelajar. Kota pelajar. Belajarnya tentang tidur. Iya. Jadi, kenapa sih belajar tentang tidur awalnya kenapa? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai tidur, ceritanya cukup panjang. Sekitar 8 tahun yang lalu. Saya pergi bulan madu. Oke. Pagi bulan madu, di sana saya jet lag. Oke. Jet lag, bulan madu selama 21 hari, pulang-pulang ke Indo, itu berat badan bisa naik 15 kilo. Wow. 21 hari. 21 hari. Tapi waktu itu saya nggak tahu, it has something to do with sleep. Saya nggak tahu kalau tidur itu ada hubungannya. Oke. Jadi, waktu itu saya berpikir, wah ini saya kebanyakan makan dan kurang gerak. Karena selama bulan madu, makan, menikmati, dan tidak berlatih. Iya, iya. Dan saya baru tahu bahwa berat badan yang naik 15 kilo dalam waktu 21 hari disebabkan karena jet lag, itu saya baru tahu di tahun 2020. Wow. Waktu pandemik hit, waktu itu saya sebagai seorang trainer juga bingung. Ini semua sedang nurunin harga, semuanya sedang online, bagaimana saya bisa berkompetisi nih di pasar. Waktu itu saya sedang ngobrol sama seorang rekan, namanya Coach Leoni. Oke. Kita sedang ngobrol dan waktu itu saya curhat lah sama dia. Bagaimana saya bisa berkompetisi nih. Dia bilang, udah kamu pelajari tidur aja. Oh gitu. Iya. Semuanya mulai di bulan Juni. Bulan Juni di Jakarta Selatan, meeting di cafe. Dan Coach Leoni waktu itu bilang, belajar aja soal tidur. Wow, ini hasil pivot pandemi nih yang berarti ini. Hasil lunch. Hasil lunch. Ya bener. Iya, iya, iya. Semoga yang nonton juga ada lunchnya menghasilkan sesuatu. Berarti bener lunch generate ideas. Betul. So waktu itu setelah meeting saya pulang, saya cross check di Google ada nggak sih fitness and sleep certification. Nah setelah cari-cari ketemu saya, Nordic Fitness Education di Islandia. Karena semuanya online, they offer the program. Ada program untuk sleep specialist. Udah begitu saya masuk kesana, saya pelajari, saya ambil sertifikasinya. From that moment onwards sampai sekarang, tidak melihat ke belakang lagi, sleep is the way for me. Wow. And fitness as well. And fitness ya. Karena berhubungan ya. Satu bagian. Karena berhubungan. Takutnya nih yang nonton langsung, oke gue solusi masalah, gue sleep doang. Enggak sih, salah satu solusi. Oh jadi biar gue berkurusan, gue tinggal tidur. Iya bener. Ya tidur 24 jam sih nggak makan bisa jadi ya. Tapi ya. Tapi sebenernya makanya gue fascinated banget sama sleep. Terutama juga dari sisi teknologi karena gue review gadget juga. Sekarang tuh pada concern, hampir semua smartwatch itu kayak concern ke tidur. Tidur itu segitu penting ya. Gue jadi baca-baca jadi apa, jadi ngelihat. Juga suka traveling. Di saat jet lag itu. Jadi pikiran gitu. Wah gue traveling nih gue harus planning nih gimana cara tidurnya. Biar nggak mengganggu rhythm tidur. Biar tetap sampai sana pun karena kerja harus tidur cukup sehingga kerjanya bisa bener. Jadi sleeping pills juga diambil di saat itu. Tapi sebelum kita jauh ke teknologi atau ke sleeping pills. Seberapa penting sih tidur itu sampai apakah kita cuma ngomongin berat badan? Apakah kita cuma ngomongin relax terus besoknya bisa produktif? Atau apa sih dalam tidur itu apa yang bisa kita ketahui seberapa bermanfaatnya? Atau banyak orang mungkin salah kaprah tentang tidur? Tidur itu penting. Semua orang tahu itu tetapi belum banyak yang memahami seberapa pentingnya tidur terhadap kesehatan kita secara holistis. Bahwa holistis yang saya maksud adalah tidur mempengaruhi kesehatan fisik, kesehatan emosional, sama kesehatan mental. Kalau kita bicara dari kesehatan fisik, ya imunitas kita bisa terganggu kalau kita tidurnya nggak cukup. Terus dari kesehatan mental, daya serap kita atau fokus kita, sharpness kita itu bisa menurun drastis. Istilahnya kita lebih mudah lemot kalau kita nggak tidur. Terus kalau dari segi kesehatan emosional kita cepat marah, cepat takut, mudah panik. Karena memang ada bagian di otak kita which is called amygdala yang ketrigger pada saat kita nggak tidur. Dan amygdala itu fear centernya kita. Hey guys, buat kalian para entrepreneur dan para pemilik bisnis mungkin ada info berguna ini sebelum kita mulai podcast kita. Yes, kali lagi para entrepreneur dan pemilik brand lokal. Entah itu brand fashion, beauty, electronic, F&B atau home and living. Siapapun yang lagi cari funding dan partner buat growing bisnis kalian. Kita punya kabar baik buat kalian semua. Berarti ini ya, lo bisa jodohin brand lo ke Open Labs. Sebuah brand agregator terbesar di Asia Tenggara dan mereka punya dana 1,4 triliun yang siap diinvest ke brand lo. Dan selain funding, Open Labs juga punya tim expert yang siap nge-support bisnis secara penuh. Mulai dari digital marketing, logistik, finance, hingga bisnis strategi. Seksi banget kan. Kunjungi Open Labs ID dan daftarin brand lo sekarang. Dan kita kembali ke podcast. Tidur bukan cuma ngantuk ya. Itu salah satu efek langsung. Kita merasa ngantuk dan kita tidak melakukan. Kita tidak bisa memberikan performa terbaik kita. Tapi ada efek-efek yang lain. Oke. Boleh kembali ke itu nggak tadi? Berat badan. Menurut gue itu isu banyak orang soalnya. Apalagi setelah pandemi gitu. Bagaimana akhirnya tidur ngaruh ke berat badan sampai 15 kg itu? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai kurang tidur. Dan di sini konteksnya adalah kurang tidurnya itu di bawah 6 jam. Selama bermalam. Jadi nggak cuma satu malam tapi sudah menjadi habit lah. Kita tidur yang tidak teratur. Di malam saat kita kurang tidur. Saat kita begadang. Apapun itu alasannya. Kita sedang nonton drakor. Kita sedang ngerjain tugas. Ya, ya, ya. Ya, ya. Lembur kantor. Lembur kantor. Atau sedang berkongko-kongko lah sama teman. Apapun alasannya. Di saat kurang tidur. Artinya kan kita berada dalam kondisi awake. Oke. Dan di dalam kondisi tersebut kita lebih mudah untuk mencari makan. Jadi ada penelitian yang membuktikan bahwa pada saat kita kurang tidur. Di malam harinya itu kita memiliki kesempatan untuk mencari makan. Dan frekuensi makan kita jadi lebih banyak apabila kita lembur. Apapun kita melakukannya atau tidak. Itu kesempatan. Tapi, probabilitas kita untuk mencari makan itu naik. Itu nomor satu. Nomor dua. Makanan yang kita cari itu adalah makanan yang proses. Atau makanan-makanan yang cepat saji. Instan. Makanan. Jarang kita kalau malam hari itu bikin salam. Masak gitu. Masak. Itu jarang banget. Yang kita lakukan paling buka kulkas. Cari. Oh ada pizza di sana. Microwave. Atau cemilan. Cemilan. Atau yang instan. Atau selama ada saldo di handphone kan tinggal pesan. Iya. Benar-benar. Dan yang tersedia malam-malam itu pilihnya kalau gak nasi goreng, martabak. Martabak. Saya tidak mengatakan makanan yang buruk. Mereka bukan makanan yang jahat. Bukan. Cuma mereka makanan yang tinggi proses. Iya. Dan makanan tinggi proses kita tahu lebih tinggi di kalori dibanding zat gizinya. Iya. Itu di malam hari kita memutuskan untuk begadang. The next day, nafsu makan kita jadi kacau. Hmm. Jadi kita, nafsu makan kita itu diregulasi oleh dua hormon. Yaitu hormon ghrelin yang berhubungan dengan rasa lapar. Dan hormon leptin yang berhubungan dengan rasa kenyang. Oke. Oke. Jadi pada saat kita lapar, ghrelinnya naik. Pada saat kita sudah makan yang sudah cukup kenyang, leptinnya yang naik. Oke. Oke. Saat kita kurang tidur, leptin itu bisa turun sampai 18 persen. Jadi kita itu gak mudah kenyang. Hmm. Dan ghrelin kita bisa naik 28 persen. Jadi kita cepat lapar. Hmm. Makannya banyak. Tapi gak mudah kenyang. Hahaha. Deadly combo itu udah. Dua-duanya itu jadi saling nambah, saling bikin nambah parah gitu. Iya. Dan diterusin tadi 21 hari. Padahal ianya kayak, oh malam udah ngemil. Besoknya gak begitu lapar kali ya. Iya. Tapi ternyata masih tambah lapar. Yes. Hmm. Dan ada juga karena ada switching di aktivitas otak pada saat kita kurang tidur. Aktivitas otak dan sistem sarafnya itu ada sedikit perubahan kinerja. Hmm. Yang membuat akhirnya kita cari makanan itu yang comfort food. Ya bener. Ya bener-bener. Cari makanan yang comforting, highly processed again. Iya. Dan makanan highly processed itu kan cukup sulit membuat kenyang dalam jumlah yang sedikit. Dan ada beberapa zat adiktifnya ya. Iya. Seperti apa ya, sesuatu yang asin. Itu bikin pengen nambah. Iya. Kenapa popcorn itu cocok sama bir misalnya. Iya. Karena kompensating dua-duanya terus pengen nambah. Iya, iya, iya. Bahaya kalau gue nonton bola. Apalagi kalau kalah. Pas nonton bola kita ngemil, pas kalah kita minum. Iya. Iya. Jadi gitu ya, nambah 15 kilo tuh. Iya. Salah satunya. Hmm. Terus pada saat kita kurang tidur. Kan jadi mager tuh the next day. Karena energi kita itu tidak optimal. Ibarat HP itu nggak sampai 100%. Baterai kita cuma 50%. Iya. Terus disuruh melakukan training. Disuruh melakukan workout. Mungkin latihan yang berat-berat itu mungkin juga akan yang males juga. Karena nggak ada tenaga. Iya kan. Bawaannya mager lebih sedentri. Nah kalau dari istilah atau dari konsep di dunia fitness yang kalori balance, lebih mudah kita berada di kondisi kalori surplus pada saat kita kurang tidur. Maksudnya. Maksudnya. Maksudnya itu sangat memudahkan kita untuk naik berat badan. Maksudnya. Maksudnya. Dan di top of that, kita istilahnya itu suka bilang kenapa sih kok willpowernya nggak ada. Masa gitu aja nggak bisa ditahan. Iya. Tidak ada apa-apa yang berkaitan dengan willpower. Ini semua biologi. Hmm. Oke. Jadi hormonnya semua yang bekerja untuk pengen makan, belum kenyang. Hmm. Oke. Oke. Terus yang bilang bahwa kalau tidur itu adalah di saat lemak terbakar. Kalori terbakar. Benar ya? Jadi kalau kita bicara kalori terbakar, itu kan kalori terbakar setiap saat. Iya. 24 jam, 7 hari, 365 hari. Iya. There is no holiday for calorie burn. Kecuali pada saat kita tutup usia. Betul. Nah, saat tidur kita juga membakar kalori. Cuma mungkin tidak sebanyak atau sebesar pada saat kita stay awake dan beraktivitas. Oh, tetap yang beraktivitas lebih banyak. Yes. Oke, oke, oke. Oke. Gimana tidurnya juga bro? Kalau menurut skor Fitbit nih, angkanya 65 fair. 65? Iya. Slip skornya? Iya, slip skor. Tidurnya cuma 3 jam 41 menit. Karena tadi harus bangun jam 2. Ngantuin istri ke airport. Oh. Malamnya lagi kurang deh itu nih. Tapi orang suka bilang, tidur tuh kalau anak-anak harus 12 jam. Orang dewasa minimal 7-8 jam. Itu kita ngukur tidur gimana baiknya? Apakah durasi? Jadi kalau durasi tidur berdasarkan usia itu berbeda-beda. Oke. Jadi dari kecil hingga kita lansia itu kebutuhan tidur kita itu berkurang secara durasi. Oke. Jadi kalau memang anak-anak memang kebutuhannya sekitar 10-12 jam. Ya kan? Terus kalau sudah remaja itu sekitar 8-10 jam. Kita sebagai orang dewasa hingga lansia nanti sekitar 64 tahun itu 7-9 jam. Lansia 7-8 jam. Oh. Tapi ya minimal banget berarti kalau di umur kita sekarang 7 ya? 7-9 jam. Oh. Untuk? Maaf. Gak apa-apa. 7-9 jam untuk hasil yang optimal. Oke. Oke. Ada yang bisa tidur hanya 6 jam. Dan mereka bisa beraktifitas tetapi tidak optimal. Oke. Jadi secara average ya udah mereka menjalani aktivitas mereka. Tapi mereka tidak bisa optimal. Tapi apa durasi aja? Karena di smartwatch kita ini ada REM, deep sleep, light sleep, snoring, diukur segala macam. Jadi apa aja elemennya selain durasi tadi? Oke. Jadi salah satu pilar dalam sleep health itu adalah sleep duration. Yang kedua adalah sleep quality. Nah kalau kita bicara sleep quality itu kita bicara tahapan-tahapan tidur. Iya. Kalau di dalam sleep science, tahapan tidur itu dibagi jadi dua. Non-REM dan REM sleep. Jadi ada dua. Non-REM sendiri masih dibagi menjadi empat. Tetapi untuk simplifikasi sudah banyak artikel dan jurnal yang mengklasifikasikan sleep stages menjadi tiga. Light sleep, deep sleep, dan REM sleep. Oke. Dan ketiga ini punya fungsi yang beda-beda. Dan semuanya penting. Oh. Oke. Yang kita kejar tiga-tiganya. Harus ada tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Oke. Oke. Jadi yang, kalau gak salah nih kalau kami find wrong diukurin dari pertama heart rate kita, temperature, sama motion. Gerakan kita, muscle motion. Iya. Biasanya kalau pakai jam. Iya. Jadi yang dikejar paling susah biasanya ya berarti deep sleep-nya. Deep sleep. Dimana heart rate-nya tuh harus turun, 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 terus sampai paling rendah itu yang disebut deep sleep. Iya. Nah, berarti dibagi-bagi lagi dari deep sleep dan light sleep dan REM itu ada durasinya masing-masing. Jadi kalau kita bicara mengenai cara mengukur masing-masing tahapan, tidur kita itu sebetulnya diukur dalam siklus. Gelombang yang naik turun. Jadi bukan flat line atau linear line gitu enggak. Gelombang. Gelombang. Dan satu gelombang atau satu sleep cycle itu durasinya rata-rata 90 sampai 2 jam. Jadi 90 menit hingga 120 menit rata-rata. Dan setiap 90 menit itu kita menikmati light sleep, deep sleep, dan REM sleep. Oh gitu. Yes. Hmm. Jadi dari awal kita tidur malam hingga bangun pagi, kita menikmati beberapa cycle. In cycle. Jadi naik turun. Oh, gue kirain tuh kayak deep sleepnya 1 jam 40 menit. Ya udah diam aja 1 jam 40 menit di bawah terus enggak ya. Oh, wow. Dan itu maksudnya that cycle ada fungsinya tersendiri buat badan kita. Yes. Jadi setiap 90 menit kita, let's say kita transisi dari kita lagi siap-siap tidur terus kita transisi tidur. Kita masuk ke light sleep dulu. Sekitar hingga 20 hingga 30 menit lah kita di light sleep. Hmm. Terus turun kita ke deep sleep. Dari deep sleep kita kembali lagi ke light sleep. Dari light sleep baru masuk ke REM sleep. Oke. Seperti itu. And the cycle continues. Hanya saja semalaman kita tidur, bentuk cycle nya itu tidak sama terus. Hmm. Porsi besar deep sleep kita terjadi di awal-awal kita tidur. Hmm. Nah baru gue mau cerita tuh. Emang kalau dilihat light statistik gue itu 9 sampai 11. Karena aku tidur jam 9 bangun jam 4 jam 5. 9 sampai 11 itu banyak. Deep sleep nya birunya. Yes. Tapi yang 12 sampai pagi. Ram sleep. Titik-titik doang gitu. Kayak gak ada deep sleep nya hampir. Yes. Jadi mendekati pagi kita akan lebih banyak porsinya di REM sleep. Hmm. REM sleep itu tidur yang bermimpi. Oh. Oh justru di REM bukan di deep ya mimpinya ya. Semua di semua tahapan ada mimpi. Cuma yang paling jelas paling vivid dan paling kuat itu ada di REM sleep. REM sleep oke. Let me clarify a bit. Buat teman-teman yang mungkin dengerin dan gak tau REM. Ntar disangkain tidurnya ngerem gitu. Rapid eye movement bener ya. Yes. Oke alright. Dan di rapid eye movement disini yang terjadi adalah gelombak otak kita kencang ya. Cukup aktif. Oh. Mata kita bergerak kiri kanan atas bawah. That's why rapid eye movement. I see. Ya kan. Tubuh kita dibuat lumpuh. Ah. Ini mungkin yang orang suka kayak malem-malem berasa ketindihan. Ketindihan. Paralysis. Dan itu juga REM mimpi terjadi di saat REM. Jadi justru paling gampang kayak di saat kita terbangun dari mimpi. Karena paling deket. Jadi misalnya mimpi. Oh yang. Ya ya ya. Keget gitu. Karena memang udah paling deket bangun ya. Ah. I see. Dan satu hal yang banyak masyarakat kita masih suka salah kaprah ya. Tidur itu tidak boleh terputus-putus. Harus satu continuous block dari malam sampai pagi. Ini gue mikirin bola gue nih. Ini yang the correct way to do it. Harus gak boleh putus. That's the misconception. Oh gitu. Tetapi yang harusnya terjadi karena kita tahu sekarang siklusnya adalah light, deep, light dan REM. Dan REM itu sangat dekat dengan awake. Awake. Yang artinya setiap 90 menit ada kemungkinan untuk kita bangun. Dan itu gak apa-apa. Dan itu baik-baik. Jadi tidur bisa ditabung? Oh. Istilahnya gini. Banyak yang suka panik. Oh. Kalau mereka terbangun tengah malam. Thinking. Berpikir. Tidur kan gak boleh terputus-putus. Oh. Wah udah kacau nih. Udah nih. Dan rasa panik itu. Rasa marah itu. Justru mentrigger hyper arousal di tubuh kita. Susah tidur lanjutin ya. Susah tidur lagi. Ibarat mobil sudah di garasi. Tapi mesinnya nyala. Oke. Oke oke. Ya jadi mikirnya gini. Mungkin di saat kebangun tengah malam. Kadang-kadang kita mungkin pengen ke toilet gitu. Sebenarnya ke toilet sendiri udah bikin badan gerak cukup. Ya. Tapi yang lebih parah lagi bagi aku setiap kali. Aku gak tahan pengen liat handphone. Nah di saat pengen liat handphone. Malah lelar. Itu kelar. Kayak bakal nambah sejam lagi gak tidur. Ya. Karena otakmu berfikir. Otakmu berstimulasi. Otakmu ada notifikasi yang harus jawab. Kadang-kadang pengen jawab. Pengen komen atau apa segala macam. Tambah tuh 1 jam hilang. Jadi walaupun kebangun di malam. Mungkin lebih baik kita yaudah tenang aja. Coba aja tidur lagi. Tanpa harus kayak. Tanpa harus panik lah. Tanpa harus panik. Oh gue harus minum susu kali ini. Kok gue harus apa nih kali ini minum air. Gue harus apa. Enggak harus ya. Gak harus. Hmm. Kalau nonton bola gimana? Hahaha. Gue jam 2. Aduh paling-paling sebel kalau EMU nonton jam 2. Iya. Nonton sampai jam 4. Itu udah gak makan gak apa. Oke gak apa-apa. Tapi untuk tidur lagi tuh masih challenging. Oke. Salah satu alasan kenapa semakin subuh itu semakin sulit untuk kita tidur. Meskipun sudah capek ya. Karena setiap dari kita itu punya ritma circadian. Ah. Oke. Dan circadian ritm kita itu di pagi sedang membuat kita yuk siap beraktifitas. Jadi yang harusnya kita bisa relax. Gak bisa relax karena timer di tubuh kita sudah bilang nope. Bukan saatnya tidur lagi. Saatnya bekerja. Itu yang disebut jam biologis. Jam biologis. Jam biologis. Jadi circadian ritm itu ya membedakan pagi terang dan gelap pagi dan malam. Jadi sekitar jam subuh dan mau menuju matahari terbit badan udah mulai bergerak. Iya. Itu berarti tapi bisa tidur. Maksudnya cuma lebih susah. Semakin sulit. Oh. Karena kalau kita bicara ritma circadian kan dia yang ngatur kapan tidur dan kapan bangun. Jadi kalau kita bicara circadian ritm itu lebih ke arah jam tidur bangunnya. Hmm. Oke. Dan tubuh itu sebetulnya sudah siap nih timer kapan harus beraktifitas dan kapan harus siap-siap istirahat. Itu ada lebih kuat hubungannya dengan habit yang dibentuk atau memang keadaan alam secara naturenya adalah pagi dan malam. Soalnya kan ada orang yang mungkin kerjanya malam misalnya. Hmm. Dokter di rumah sakit ada yang 24 jam. Eh bukan 24 jam. Stand by di ER. Stand by di ER. Sehingga dia harus pulang pagi tidur di rumahnya misalnya. Iya. Nah itu gimana? Apakah dia harus mengubah habitnya atau circadian ritm tetap susah nih? Jadi kalau kita bicara circadian ritm, manusia itu pada desainnya. Desain dasarnya itu dibuat untuk beraktifitas di pagi siang hari. Hmm. Dan beristirahat di malam hari. Oke. Itu sebabnya kita disebut sebagai makhluk diurnal. Diurnal oke. Bukan makhluk non-turnal. Kalau non-turnal kebalikannya. Oke. Ya kan. Nah oleh karena itu lebih baik ya akan lebih bermanfaat untuk kesehatan kita juga apabila kita bisa ngikutin jam biologis tubuh. Hmm. Nah kalau kita bicara mengenai dokter atau shift worker, mereka sedang melawan jam biologis tubuh. Dalam jangka panjang dalam jangka panjang memang kurang baik untuk kesehatan tubuh. Hmm. Hmm. Oh i see. Tetapi kita sebagai manusia punya kemampuan untuk mengubah jam tidur. Hmm. We have the skill. Bisa beradaptasi ya. Hmm. I see. Mau dimajuin bisa, mau dimundurin bisa, mau ditetapin di satu jam yang sama juga bisa. Oke. Ini kalau bicara adaptasi jadi bicara masalah-masalah tidur kali ya. Dan gimana kita beradaptasi gitu. Hmm. Salah satu masalah tidur yang paling sering dialami apa ya? Kalau lu apa Yoh? Sebenarnya nonton bola sih. Selain nonton bola ya. Tapi kalau cerita sedikit tidur-tidurnya sebenarnya kita semua bermasalah tidur di saat punya anak bayi. Bangunnya berkali-kali, minta makan segala macam. Tapi akhirnya setelah 1-2 tahun mendisiplikan kita untuk tidur jam 9. Akhirnya kita sekarang tidur jam 9 bangun jam 4, jam 5 gitu. Anak-anak juga jam 9 bangun jam 6, jam 7 gitu. Hmm. Yang berat mungkin di saat ini nonton bola. Tapi dulu sebelum punya anak ya pikiran. Hmm. Kalau lu apa? Ya pikiran itu menarik tuh. Hmm. Kayak gue malah bisa tidur lebih baik kalau sebelum tidur tuh gue dininah bobokan dengan serial friends. Mungkin tau serial friends. Hahaha. Sama persis. I do the same thing. Iya. Instead of kayak orang bilang lo baca buku. Iya sih baca buku tapi malah jadi mikir gitu. Atau kayak kalau ngebalas WA sih udah pasti gak bisa lah itu udah pasti diri kerjakan. Iya, iya, iya. Jadi cara terenak tuh emang dengerin sesuatu yang familiar tapi lu tau. Ya gak penting-penting banget. Gue udah harus ngikutin gitu. Lu udah tau ya udah tau ceritanya gimana. Gue datang ceritanya gimana. Gue gak melihat scene. Gue bisa bayangin. Tapi kayak. Ini pulas aja sendiri gitu. Ada sains di itu? Jadi baru-baru ini mulai banyak muncul artikel dan studi yang menyebutkan bahwa menggunakan teknologi sebelum tidur. It's not that bad. Malah bisa membantu kita tidur. You are one of the proof. Saya sendiri juga kalau mau tidur itu menggunakan gadget dulu. Oh. Saya nonton. Oke. But the issue sulit tidur itu mulai terjadi apabila kita memutuskan to go with the flow. Jadi kita engage dengan konten. Ah. Yang harusnya nonton cuma satu episode kita bablas sampai satu season. Iya, iya, iya. Dan ini sudah dipublikasi ada satu meta-analisis di website-nya Wingsleep. Foundernya adalah seorang sleep expert. Seorang sleep researcher. Dan guru saya. Jadi waktu saya mengambil sertifikasi berikutnya mengenai sleep. Saya ambil dari beliau. Dari Adelaide Australia. Hmm. Dia salah satu head research-nya di sleep cycle. Oke. Oh, sleep cycle. Iya, iya. Jadi ini jadi ngingetin. Di saat gue tinggal sendiri belum menikah. Gue suka kayak gitu. Nonton. Nambil tidur. Terus yang penting TV-nya ditimerin. Udah gitu. Iya, bener. Tapi begitu kenal istriku. Dia nggak mau. Dia mau tidur tuh gelap. Hmm. Mati semuanya. Ya ada lampu kecil boleh. Tapi TV nggak mulai nyala. Mati. Nggak bisa tidur dia. Ya aku awalnya membiasakan jadinya. Karena mungkin ini yang bener ya. Mungkin selama ini gue salah kali ya nyalain TV kayak gitu ya. Terus dia tuh kalau tidur. Pokoknya harus mandi. Bersih. Harus mati semua lampunya. Ya udah aku jadi kebiasaan sekarang kayak gitu. Tapi ternyata nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dengan gadget. Oh. Mungkin kamu nggak bergabung. Ya. Iya. Saya punya satu klien. Klien personal training. Dia pernah cerita ke saya bahwa. Ini selama ini belakangan lagi nggak bisa tidur nih. Hmm. Saya tanya kenapa. Terakhir ini baca di artikel. Kalau sebelum tidur nggak boleh pakai gadget. Hmm. Oke. Nah terus saya tanya. Yang kamu lakuin apa? Sebelum-sebelum baca ini. Dulu saya suka nonton TV. Suka ketiduran. Hmm. Ya kan. Terus setelah baca ini. Saya matiin TV. Karena tidurnya jadi nggak bagus. Katanya. Terus saya tanya. Setelah kamu ngelakuin ini bisa tidur nggak? Nggak. Jadi sama. Pikiran malah lari kemana-mana. I see. Oh gitu. Terus saya bilang gini aja. Coba kamu nyalain TV. Kalau TV itu bisa membuat kamu lebih relax. Use it. Hmm. Karena ujung-ujungnya sebelum kita tidur. Yang penting adalah tubuh kita relax. Hmm. Tubuh kita relax. Termasuk banyak hal seperti makan jangan terlalu dekat dengan tidur. Oh iya. Di saat lagi digesting itu bukan relax kan. Oh iya. Maksud saya lebih ke arah how to calm yourself. Iya iya. Lebih ke arah teknik relaksasi yang bisa dipakai. Iya iya. Biar nggak terlalu engaging biar nggak terlalu menstimulasi pikiran dan sebagainya. Nah itu cara relaxnya kan banyak ya. Banyak. Banyak. Beda-beda juga tadi yang ada yang dengan gadget. Ada yang dengan mati semuanya dengan mandi mungkin. Air hangat bisa jadi nggak boleh makan terlalu dekat sebelum jam tidur. Jangan olahraga terlalu dekat sebelum jam tidur. Karena kan. Tergantung jenis olahraganya. Oh gitu. Ada lagi. Olahraga yang. Kalau olahraganya benar-benar bukan yang high intensity. Seperti stretching. Light walking. Itu nggak apa-apa. Karena itu tidak men-trigger. Oh heart rate tinggi. Heart rate tinggi. Suhu tubuh tinggi. Nggak boleh adalah heart rate lagi tinggi-tingginya terus berusaha tidur. Heart rate tinggi. Akan susah juga. Suhu tubuh tinggi. I see. Suhu tubuh tinggi. I see. Jadi penentunya itu suhu tubuh sebetulnya. Suhu tubuh. Ini suhu tubuh yang diakur pakai termometer atau? Iya gitu. Suhu tubuh badan kita. I see. Karena saat kita tidur suhu tubuh kita ngedrop. Menjelang pagi suhu tubuh kita akan berangsur naik dan berada di range yang sama. Sore hari sebelum kita tidur akan berangsur turun lagi. Jadi pada saat kita tidur tuh suhu tubuh kita low. Oh I see. Ini bisa dipengaruhi di tanda kutip manipulasi dengan suhu ruangan? Bisa. Dengan AC atau? Mandi air hangat bisa membantu untuk menurunkan suhu tubuh. Oh gitu. I see. Oh gitu. Wah lumayan nih dapet tip-tip untuk tidur lebih. Tidurnya nya. Iya iya iya. Itu pikiran gimana? Karena kita banyak yang aduh gue overthinking nih. Atau gue anxious. Anxious. Sekarang kan banyak seperti itu. Iya iya. Gimana kita ngatur pikiran untuk relax atau mental untuk relax biar tidurnya maksimal? Ada beberapa cara sebetulnya yang bisa kita lakukan. Cuma sesuaiin mana yang cocok deh. Benar, benar. Ada yang pakai nonton. Terus ada yang menggunakan jurnaling. Hmm. Jadi mereka mentransfer isi pikiran ke sebuah buku. Oh. Dan pada saat mereka naik ke tempat tidur udah pikirannya bisa lebih tenang. Hmm. Kalau planning sebagainya kan kalau diinget lebih baik ditulis aja deh. Itu bisa. Baca buku bisa menenangkan pikiran. Asal bukan buku ujian ya. Iya iya. Mungkin lebih kayak fiction gitu kali ya. Fiction. Atau baca kamu sekali. Hahaha. Terus mandi air hangat tadi sudah aromaterapi. Oh. Oh ada juga. Apa ASMR. Apa white noise. White noise. White noise. Itu pengaruh gak sih? Pengaruh. Jadi white noise itu kan memang suara background ya. Suara air hujan, suara kipas. Iya. Itu bisa membantu kita untuk. Relax. Relax. Relax dan sleep. Hmm. Iya. Soalnya pernah review salah satu headphone yang bisa dipakai. TWS. Iya. Yang bisa dipakai buat tidur. Dan segitu kecilnya. Gak bisa ngeluarin lagu. Isinya cuma pilihan white noise. Ada suara air terjun. Ada suara angin. Ada suara ombak. Macam-macam. Iya. Terus ada lagi stretching. Hmm. Stretching dengan kontrol breathing. Iya. Pada saat kita melakukan stretching. Kita atur pernafasan juga. Ada pernafasan sendiri yang bisa dilakukan. Jadi breath work. Di breath work ini fokusnya adalah penghembusan nafas yang lebih lama. Hmm. Karena pada saat kita mengembuskan nafas lebih lama. Itu akan men-trigger relaksasi di tubuh. Oh. Tubuh dibuat lebih relaks. Dengan menggunakan pernafasan. Ya. Kayak abis olahraga terus kita pendinginan gitu ya. Benar. Nafas keluarnya lebih banyak. Nurunin heart rate. Nurunin temperature. Iya. Dan lebih relaksin. Satu lagi mungkin kayaknya. Ini gak tau ya. Confirm apa enggak. But. Di salah satu TV show. Lupa. Ya TV show UK gitu. Terus ada satu artis yang bilang dia gak bisa tidur. Dan kalau dia gak bisa tidur. Dia nyalain satu aplikasi namanya Calm. It's like meditation gitu. Yes. Terus karena mereka sesama artis ceritanya bercanda lah. Dia ngaku. Disitu ada Matthew McConaughey. Yes. Salah satu pengisian. Salah satu pengisian. Suaranya di. Dia bilang. You know what. Oh Michael Bublé. Michael Bublé bilang nama ke Matt. Eh Matt. Lu tau gak. Gue tuh tidur. Baru bisa nyenyak kalau dengerin suara lu. Ya. Jadi. Meditasi yang di guide lewat. Guided meditasi. Itu juga bisa ngebantu ya. Bisa. Oh. Intinya. Whatever makes you calm. And relax. I see. So you have to be relax before. Yes. To be optimal. Ada salah satu cara juga yang sudah terbukti cukup efektif. Ya. Seks. Oh. Hmm. Hanya saja ini ada sedikit kontroversi. Kenapa? Karena. Apalagi di kasusnya wanita. Ya. Saya sering mendapatkan komplain bahwa setelah berhubungan seks wanita justru tidak bisa tidur. Hmm. Cowoknya langsung. Cowoknya sih. Dua belas. Ya kan. Istilahnya pulas. Oke. Karena ceweknya butuh. Apa ya. Butuh. Ibarat konser tuh ada. Angkornya. Eh. Tapi kenapa? Secara medis kenapa. Ada beberapa alasan. Salah satu. Apakah cewek sudah. Apakah ceweknya sudah benar-benar climax. Oke. Oke. Itu nomor satu. Nomor dua. Ada beberapa hormon yang kerilis pada saat setelah berhubungan seks. Salah satunya adalah prolektin. Hmm. Nah prolektin ini memang bisa membuat seseorang lebih relaks. Tetapi di cewek ada yang mengatakan bahwa justru malah men-trigger wakefulness. I see. Wakefulness. Jadi tergantung. Lebih seger. I see. Tergantung badannya. Ya beda-beda ya. Hmm. Tapi bicara soal pasangan. One thing yang gue tadinya gak ngerasa. Sekarang mulai ngerasa. Adalah. Kita jadi membiasakan. Harus membiasakan diri lagi. Tidur sendiri. Kalau. Gue udah menikah sekitar 4 tahun gitu ya. Dan. Kayak misalkan. Hari ini gitu. Gue udah kebayang nih. Kayaknya malam gue bakal tidurnya susah. Ah. Karena istri keluar negeri. Oh menarik nih. Right. Oke. Dan lucunya. Kalau di hari-hari yang gue ngerasa gue kebanyakan pikiran gitu ya. Biasanya gue nemplok aja gitu. Sama istri. Hmm. Dia masih lagi nonton gitu ya. Mau nemplok aja begini. Cepat banget tidurnya. Ah. Tapi kalau lagi gak ada. Terus gue lagi butuh. Gitu ya. Gak ada tempat nemplok. Harusnya tidur-tidur tuh. Ah. Oke. Jadi kalau fenomena seperti ini. Ini lebih ke arah learn behavior. I see. Oke. Dan sudah terasosiasi. Kalau kita nemplok ke pasangan. Iya. Kita lebih relaks. Hmm. Rasa relaks itu. Jadi yang cuman gue. Jadi yang cuman gue cari pasangan. Biar lebih gampang tinggi. Tapi menarik grup. Karena ini kan. Aku juga. Ini kita episode pernah ngobrol tentang human design. Aku cerita sedikit bahwa. Salah satu analisa human design gue. Adalah gue. Ada dalam seminggu. Kalau bisa satu hari itu tidur sendiri. Justru karena. Di tempat tidurku rame banget nih. Empat. Kadang-kadang tidur tuh. Kebangunnya bukan karena pengen ke toilet. Tapi ketendang. Sama anak. Ketonjok. Gitu segala macam. Ya udah. Jadi tidur sendirinya itu. Katanya karena ada. Aura atau energi positif. Atau energi negatif. Di saat yang satunya mungkin tidurnya lagi. Resah. Atau mungkin sakit. Sedikit sumeng gitu. Atau apa. Ngalir ke saya. Susah tidur. Jadi memang ada waktunya. Dalam seminggu sekali. Tidur sendiri. Tapi bener. Ada momennya di saat. Bisnis travel. Yang gak jauh-jauh banget. Yang gak jet lag. Tidurnya tuh. Like a baby. Saat-saat tidur sendiri. It's not that I don't love my wife ya. Ya ya ya. Tapi. Gimana tuh penjelasan. Jadi memang. Kalau bicara mengenai. Sleeping with a partner. Iya. Karena setiap individu itu punya profil tidur masing-masing. Ada yang perlu selimutnya lebih tipis. Kita perlu selimutnya lebih tebal. Bener. Ada yang butuh matras lebih keras. Kita butuhnya lebih soft. Ada yang butuh bantalnya lebih tebal. Kita butuh yang lebih tipis. Ada yang perlu suhu ruangannya dingin. Ada yang satu kedinginan. Ya. Bener. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan pasangan. That's the tricky part. Hmm. Dan salah satu solusinya memang. Tidur sendiri-sendiri. Hmm. Nah. Or. Masih bisa tidur di satu kamar. Cuma beda ranjang. I see. Ada tuh teknologinya tuh. Ada ya. Iya. Jadi kayak. Dua matras. Iya. Yang satu bahkan bisa naik sebelah gitu. Lu bisa sederan. Satunya lagi tetap tidur gitu. Iya. Itu juga bisa ya. Atau. Menggunakan alat bantu tidur yang berbeda. Seperti selimutnya dibuat yang single-single. Ah. Itu benar tuh. Iya. Masalah juga beda. Atau. Setiap kali kebangun kok selimut hilang gitu. Yes. Selalu ditarik. Sleeping with a partner. Place part ya sebenarnya ya. Major part. Major part. Oke. Jadi kalau ada klien. Juga tanyain. Setidurnya sama siapa. Gimana pasangannya gitu ya. Saya pernah punya satu klien yang secara kehidupan dengan pasangan itu lebih sering bentroknya. Hmm. I see. Karena lebih sering bentrok ini dia komplain. Malam kalau tidur sama suami itu susah. Hmm. Ini kebetulan yang curhat istrinya. Hmm. I see. Terus saya tanya. Kalau di kamar itu ada tempat tidur lain nggak? Dia bilang ada. Tidur sama anak-anak. Maksudnya anak-anaknya juga tidur di kamar yang sama. Cuma di tempat tidur yang berbeda. Iya betul. Terus saya tanya. Bisa nggak kalau misalnya untuk sementara tidurnya masih di kamar yang sama. Tetapi di tempat tidur anak-anak. Hmm. Dicoba. Tidurnya lebih. Lebih gampang. I see. Hmm. It's a learn association. Jadi otak kita itu merekam. Misalnya nih. Lagi jengkel sama suami. Lagi jengkel sama pasangan. Suruh spend the night together. Mungkin kita nggak merasa relax. Hmm. Jadi kalau nasihat orang tua yang apapun kalau lagi berantem jangan pernah pisah kamar. Hmm. Ya. Ya. Tergantung. Kalau mau tujuannya tidurnya baik. Ya. Ya bisa jadi. Ya. Sementara. Terus balik lagi. Saya pribadi melakukan tidur di beda kamar pada saat si kecil sedang tumbuh kembang. Hmm. Jadi saya juga punya satu anak. Ya. Dan memang tidur kami adalah percayaan dari saat dia lahir. Lahir. Karena waktu dia lahir pertama dia colic baby. Oh oke. Hmm. Jadi memang malam itu tidurnya berantakan. Hmm. Hmm. Itu di tahun 2017. Hmm. Dan selama satu tahun itu I got only 4 jam tidur. Permarang. Dan istri pun tidurnya keganggu-ganggu. Hmm. Yang terjadi apa? Lebih sering berantem. Ya ya ya. Berantakan emang sih. Lebih sering berantem. Ya. Sumbuhnya jadi pendek sekali. Bener. Bener. Dan selalu we blame each other. Gara-gara kamu sih. Gara-gara ini sih. Gara-gara itu sih. Malah gak harmonis. Hmm. Karena kita memaksakan harus tidur bareng. Hmm. I see. Akhirnya mulai tidur terpisah. Terpisah. Pertama kita coba pisah kamar dulu. Ini antara berdua suami istri dengan anak dipisah. Anak masih tidur sama kita. Oh oke. Jadi I understand how you feel. Yang rasanya ketendang itu bagaimana. I understand how you feel. Dan waktu itu si kecil hanya mau nemplok sama mamahnya. Ya udah akhirnya kita pisah-pisah ruangan. Kita coba untuk beberapa saat. It work wonders. Wow. Hubungan malah lebih harmonis. Oh. Kan ujung-ujungnya in a marriage kan hubungannya harmonis. Iya. Hubungan harmonis juga bikin relax bisa bikin tidur enak lagi. Iya. Ya. Kita gak mudah marah. Iya. Jangan sampai marahnya kita karena gak bisa tidur kita lampiaskan situasi kecil kan gak make sense. Benar. Benar. Nah ini untuk yang susah tidur ada ya aku denger namanya melatonin. Iya. Atau sebenarnya itu hormon otak tapi dalam bisa dimakan kita sebagai pil yang bantu tidur. Warui juga pernah waktu itu oleh-olehin buat gue gitu dari luar. Terus gimana sih cara kerja melatonin ini dan apakah sleeping pills ini benar ngebantu dan gak bolehnya tuh di saat apa gitu. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara melatonin atau sleeping supplements ya. Itu sebetulnya based on case aja. Disesuaikan sama kasus yang sedang terjadi sulit tidurnya kenapa. Iya. Melatonin itu kan sebetulnya hormon yang diproduksi secara natural oleh otak kita. Iya kan. Dan dengan bertambahnya usia memang kapasitas produksi melatonin itu menurun. That's why kita perlu melatonin dari luar. That's why melatonin supplements itu pada dasarnya didesain untuk lansia. Oh oke. Karena mereka secara kapabilitas untuk produksi melatonin itu memang sudah menurun by aging. Makanya mereka juga tidur lebih singkat gitu ya. They cannot sleep yang tidur mereka itu lebih keputus-putus. Ya. Lebih cepat ngantuk. Bangunnya lebih awal. Karena melatoninnya yang di dalam sistem itu tidak optimal. I see. Nah fungsi melatonin itu sendiri adalah mempersiapkan kita untuk tidur. Bukan membuat kita tidur. I see. Ada bedanya. Gimana tuh mempersiapkan? Jadi kalau Matthew Walker di bukunya Why We Sleep dia menyebutkan melatonin itu ibarat wasit yang sedang mempersiapkan para atletnya untuk ayo saatnya berlomba. Jadi dia manggil yuk para atlet sudah saatnya berlomba go to the start line. Jadi dia memberikan perintah kepada atletnya untuk yuk siap-siap. Terus dia memulai. Dia memulai lombanya. Sampai akhirnya para atlet lari. Ini kita bicara atlet lari ya. Mereka lari sampai ke finish line. Si wasit memastikan semua berlari sesuai dengan peraturan. Melatonin juga fungsinya seperti itu. Bikin ngantuk berarti? Melatonin bikin ngantuk. Yang bikin tidur itu rasa capek. Jadi melatonin tidak menjamin kita gak akan kebangun gitu kasarnya. Melatonin lebih ke arah mempersiapkan tubuh untuk relax. Mempersiapkan tubuh untuk tidur. Tetapi kalau tubuhnya belum capek ya gak akan tidur. Oh gitu. Terus kalau kita ke kasarnya ada gak sih? Kenapa gak tiap hari melatonin aja gitu. Karena itu gimana? Kita produksi internal sendiri. Jadi kalau kita kebanyakan melatonin tuh. Dari luar yang ini udah gak produksi lagi nanti kayak. Enggak juga. Oh enggak juga. Jadi kalau kita bicara mengenai safety. Sebetulnya safe-safe aja. Cuma jangan sampai kita malah jadi ketergantungan sama pil melatonin. Yang ujung-ujungnya bisa membuat kita berpikir seperti ini. Wah melatoninnya habis. Belum beli. Gak bisa tidur. Jadi lebih ke sikisnya ya. Ya ya ya. I see. Interessant. Kadang-kadang melatonin aku pakai di saat jet lag, traveling. Harus kerja melatonin-in. Atau badan agak rasa gak enak dan kayak butuh tidur. Tapi susah tidur. Bantu kayak agak sumeng gitu. Rasa gak enaknya disebabkan karena. Kayak mau sakit. Kayak mau sakit. I see. Jadi aku tahu sakit salah satu penyembuhan alaminya adalah istirahat. Tidur banyak. Tapi gak ngantuk-ngantuk melatonin. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau saya suka memberikan advice ke klien untuk produksi melatonin maksimal. Itu adalah. Pagi bangun. Dalam satu jam. Jepur matahari. Oh. Oke. Jadi maksudnya vitamin D gitu sekalanya. Enggak. Jadi. Kalau ini konteksnya di luar vitamin D. ini lebih ke arah bagaimana mensinkronkan jam biologis tubuh dengan kondisi di luar. Oh. Jadi pada saat kita bangun pagi. Kita terekspos cahaya terang. Dan disini cahaya paling terang adalah matahari. Ya. Ya kan. Mata kita itu dapat sinyal. Hmm. Mata kita menyerap cahaya. Dan cahaya tersebut itu istilahnya dibungkus lah. Dipaketin. Dikirim ke otak. Di otak kita ada yang namanya master clock. Dan master clock ini akan terima paket. Ya kan. Paketnya dibuka. Dan di paket itu isinya adalah. It's work time. Ini saatnya aktif. Oh. Nah pada saat master clock ini sudah terima paket dan sinyalnya adalah it's work time. Dia akan mensinkronkan seluruh proses biologis tubuh untuk bekerja. I see. Nah setelah itu pada saat master clock dapat sinyal melatoninnya akan di drop. Karena saatnya bekerja melatonin di drop kan. Suhu tubuh dinaikkan. Cortisol dinaikkan. Hmm. Nah 14 jam kemudian timer kita atau master clock kita akan memberikan sinyal. It's rest time. Hmm. Melatoninnya dinaikin. Terus kortisolnya diturunin. Suhu tubuhnya diturunin. I see. Oh. Jadi matahari plays a big role. I see. Cepat-cepat keluar ya. Iya. Jadi apakah berarti kalau orang-orang yang tidur dengan kerten yang fully ngeblok cahaya matahari. Itu sebenarnya dalam jangka panjang gak bagus. Karena mereka bangun bukan karena matahari yang membangunkan cahaya tadi. Tapi karena alarm. Oke. Tapi feel personally ya. Pernah nyoba yuk. Di rumah pakai kerten yang fully block cahaya. Wah biar malamnya nonton enak nih. Gitu kan. Wah fully gelap gitu kan. Pagi kalau lu tinggal di apartment bright lights. Yes. Kan Jakarta gitu kan. Kayak aduh gak bisa gelap gitu. Tapi pas pagi tidur tuh kalau dibangunin sama alarm tuh saks abis. Karena berasanya kayak. Lu masih mau bobo. Lu gangguin gue. Tapi kalau lu pakai kerten yang masih matahari bisa masuk sedikit. Itu tuh kayak pelan-pelan tau-tau. Eh terang ya. Iya. Ya udah deh gitu. Yes. Yes bener banget. Memang ada baiknya kalau kita tidur itu bangunnya tanpa alarm. Hmm. Because your body has. Sistem alarm sendiri. Hmm. Ya seperti itu. Memang cuma kapan-kapan kan ya life happens ya. Iya. Kita harus bangun menyesuaikan kondisi di luar. Iya. Kadang memang kita pada saat menggunakan alarm itu bangunnya tuh kayak. Kayak tiba-tiba kaget. Tergesa-gesa. Hmm. Ya. Memang it's not advisable tapi ya. What to do. Iya. Dan memang blackout curtains untuk tidur memang enak banget. Enak banget. Karena memblokir cahaya yang masuk dari luar. Hmm. Seperti itu. Nonetheless, sebetulnya tubuh kita itu tanpa cahaya terang pun itu punya siklus 24 jam sendiri. Oke. Cuma tidak pas 24 jam. I see. Jadi kalau kita tidak mensinkronkan diri dengan cahaya terang, tubuh kita itu jam biologisnya 24 jam 12 menit. Oh. Oh iya. 24 jam 12 menit. Iya. Jadi setiap hari bisa bergeser 12 menit lama-lama jadi kacau. Iya. Itu sebabnya kita menggunakan faktor eksternal untuk mensinkronkan jam biologis tubuh. Oke. Itu menarik. Hahaha. 24 jam 12 menit berhubungan dengan tahun kabisan 4 tahun sekali. Wah saya enggak tahu. Hahaha. Ya karena kan harusnya dalam 1 tahun ada yang 365 hari ada yang 36. Oh gitu 24 jam 12 menit. Jadi ada yang penting dari luar ya setiap pagi ya. Kalau cuacanya begini bagaimana nih? Bisa pakai faktor lain. Jadi kalau kita bicara mengenai faktor yang bisa mempengaruhi jam biologis, faktor eksternal itu ada 4. Yang pertama adalah cahaya terang. Mau itu dari cahaya lighting kamar, mau itu dari matahari, yang penting lightingnya terang. Oke. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Yang ketiga adalah makan. Asupan makanan. Yang keempat adalah paparan terhadap suhu. Oh oke. Nah dari keempat ini yang paling influencer yang paling kuat itu cahaya terang. Oh. Karena efeknya langsung ke otak. Oh gitu. Oke. Tadi keempat fisik artinya ke olahraga pagi langsung. Gerak tubuh langsung. Gerak tubuh kan meningkatkan suhu tubuh ya. Iya. Dan itu juga memberikan istilahnya perintah ke otak. Hey it's time to be awake. Atau mungkin di rumah AC nya di timernya sejam sebelum lu bangun. Jadi mau gak mau lu panas sendiri tuh. Bisa. Bisa juga. Itu pelan-pelan tuh. Pelan-pelan. I do that. Benar-benar. Atau smart home. Iya. Salah satunya lampunya nyala di saat jam sekian. Bisa. Gak kaget kan. Gak sekaget sama suara. Gradual gitu kan. Gradual. Kalau mau yang paling optimal. Ini yang saya pernah baca di beberapa artikel. Bangun tidur. Bukan ku terus mandi tapi jemur dulu. Oh. Ya kan. Jemur. Pada saat jemur gerak tubuh. Hmm. Mau itu dengan jumping jacks. Mau itu dengan skipping. Mau itu dengan stretching. Ada gerak tubuh. Hmm. Setelah itu mandi pakai air dingin. Hmm. Karena air dingin buat kita seger kan. Ya. Habis itu sarapan. I see. Saya bangun olahraganya sebelum matahari keluar. Itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu salah satu cara untuk memberi sinyal ke tubuh bahwa. Oh ini jam-jamnya Mas Aryo mulai mau aktif nih. Ya. Dan kalau ini dijadikan habit. Tubuh akan semakin semakin efisien. Ya. Ya. Di situ yang circadiannya menyesuaikan tiap orang beda-beda ya. Dan kalau misalnya kita sudah terbiasa jemur nih. Ya selama satu bulan jemur game kita going strong. Hmm. Satu dua hari kita miss. It's okay. Hmm. Sama kayak kalau kita misalnya sedang punya program diet ya. Ya. Harus makannya sesuai dengan takaran kalori tertentu deh. Satu dua hari kita miss. Tapi yang sisa yang lain kita konsisten. It's okay. It's okay. Got it. Got it. Wow. Sleep does wonders ya. Jadi bukan cuma pertama tadi diet. Your diet. It's also juga kemampuan emosional. Fisik. Fisik. Pikiran. Emosional. Itu ngaruh semua. Bahkan ke hubungan. Ya. Salah satunya di zumbu pendek tadi. Itu banyak banget pengaruhnya. Senang. Makanya aku juga pengen tau sleep scorenya. Lucunya kan kalau di jamku ada kayak dia menggambarkan pakai binatang. Ada yang koala tidurnya kebanyakan. Ya I see. Ada yang singa level bawahnya. Ada yang kayak kelawar gitu. Kok malam malah bangun gitu. Dia lucu-lucuin seperti itu. Jadi tidur itu juga ngaruh ke hari berikutnya. Tidur itu kurang tidur ngaruh ke hari berikutnya gak enak. Entah itu makan banyak. Atau kita jadi sumbu pendek. Terus sumbu pendek itu hari gak enak bikin relaxnya gak enak juga. Sehingga tidurnya gak maksimal lagi. So it's kayak escalating gitu. Nambah terus gitu. Jadi kayak sumber masalahnya sebenarnya banyak yang orang gak sadar bahwa ditidur. Ditidur yang baik yang kualitas. Bukan selalu harus lama. Jadi yang kayak pikiran bahwa harus 7 jam. Harus 8 jam. Malah bikin. Anxiety. Anxiety ya. Kadang-kadang gue bangun. Wah belum segini tidur lagi tidur lagi. Tapi gak bisa. Padahal sebenarnya mungkin tidurnya udah cukup. Udah baik gitu. Itu. Jadi ya. Mungkin. Aku sih masih terus belajar tentang tidur ini. Kadang-kadang jelek. Terutama di saat nonton bola misalnya. Tapi. Maksudnya udah sadar. Bahwa tidur itu segitu pentingnya. Ya. Di gue seperti itu. Jadi. Ruby ada lagi tambahan sebelum kita tutup? Gak ada sih menurut gue tadi. Jadi. Pembahasan tol tidur ini. First thing first. Thank you ya. Udah. Udah nyempetin. Udah share ke temen-temen yang dengerin ini. Menurut gue. It's a. It's an underdog topic gitu. Karena banyak orang yang mungkin ngerasa. Apa Anxiety ngebahas tidur. Tidur kan udah natural lah. Gak usah disuruh. Gak usah diajarin. Gak usah dipelajarin gitu ya. But turns out. Kita udah mungkin sejam gitu. Hampir ngomongin. And there's plenty to uncover gitu. Yang kita perlu pahami tentang diri kita sendiri gitu. So. Thank you for helping us understand ourselves. My pleasure too. Jadi semua. Semua orang. Misalnya fitness instructor. Nutritionist. Atau kita ngobrol sama. Western medication. Eastern medication. Semuanya. Ngomongin tentang resting is part of the life gitu. Yes. And resting the deepest part of resting harusnya ada di. Tidur. Tidur. Nah. Seberapa dalam. Seberapa lama. Itu banyak banget yang bisa dipelajarin. Hmm. Kalau mau belajar langsung ke Vishal silahkan. Ya. Ada Instagramnya bisa hubungi dia. Karena juga ada personal trainer untuk tidur. Sleep recovery program. Bukan Nina Boboin ya. Bukan. Bukan. Tapi menarik sekali. Karena ya itu. Sampai bisa jadi personal trainer untuk tidur aja. It's wow kepikiran aja ya. Orang di level. Oke deh gue beli smartwatch. Gue beli Fitbit. Gue beli apa. Ada yang. Buat detak jantung lah. Ada apa? PSG. PSG. PSG apa sih? Ngatakan apa? Polisomnografi. Polisomnografi. Untuk ngukur tidurnya. Terus sampai ke dokter. Tapi ternyata nggak. Ada trainer nya sekarang. Jadi. Di mana orang bisa mencapai kamu? Di akun Instagram pribadi. Which is fischal.dasani. Ya. Atau bisa menghubungi saya lewat white noise.id. White noise.id. That sound that makes you calm. So basically sedikit flashback if I may. Jadi white noise ini saya bentuk. Karena tujuannya untuk meningkatkan awareness mengenai dunia tidur kepada masyarakat umum. Oke. Dan kenapa saya gunakan white noise. Karena beberapa kolega dan saudara saya. Sempat bilang kalau pada saat bicara mas saya itu suka tertidur. Oh ya. Jadi saya menggunakan termenai white noise. Karena suara saya bisa membuat mereka tidur. The Matthew McCartney. Cocok nih isi aplikasi calm. Hahaha. Ah iya iya iya. Memang kadang-kadang suara guiding meditation itu bisa bikin soothing ya. Ya iya iya iya. Hopefully mine so. Hahaha. Nanti kalau teman-teman ada yang sambil mendengarkan episode ini tertidur. Gapapa. Mission accomplished. Gapapa. Di ulang lagi. Di ulang lagi. Setiap malam ditonton. Bagus buat kita ya. Bagus buat kita. AdSense. 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 Oke. Thank you banget yang udah nonton. Tidur itu segitu pentingnya. Dan gue percaya banget dari dalam. Bahwa tidur itu segitu pentingnya. Ngaruh ke banyak hal. Makanya gue suka banget. Iya. Belajar tentang tidur. Hal baru tentang tidur. Menarik. Untuk dipelajari. Dan ini underdog banget. Bener deh. It does you wonders. Yes. Right. Kalau ini berguna. Jangan lupa di share ke teman-teman lo. Sampai ketemu mungkin di episode berikutnya. Yup. See you at the next lunch. Bye. 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 ".